Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Oke, kita gaspol Bab 111-112 Montir cantik milik CEO Semakin lama area itu lapangan Adam Malik semakin basah Leo tak menjeda permainannya barang sedetik Ale yang tak kuat berjalan merasakan ada sesuatu yang ingin keluar Rasanya Mas Oho A aku mau P asteriskis Ucap Ale tersendat Jangan tanyakan lagi gerak tebuhnya sudah seperti apa Ale pun tak tahu Dia hanya bergerak seirama dengan rasa yang Leo berikan Kelu 4 R kan? S4 yang Jangan ditahan Leo dengan suara penuh G4 irah terus menggerak-gerakan G4 Rijari M1 liknya di inti tebuh sang istri Hah Jangan mas, itu jorok Ucap Ale sambil menarik sedikit tebuhnya, ingin segera bangkit Leo segera menahan P4 H Ale dengan tangannya yang lain Tidak apa-apa, sayang Kelu 4 R kan saja Jawab Leo sambil terus melakukan perjalanannya Tebuh Ale terasa mene, gang Dia tak bisa menahan lagi Dan akhirnya C4 Iran H4 Ngat pun keluar dari area lapangan sang istri C4 Iran itu pun langsung diteguk abis oleh Leonya Melihat istrinya sudah tak berdaya Leo pun segera naik kembali lalu meng satu umi setiap inci wajah sang istri Setelah itu tangan Leo menuntun tangan sang istri dan mengarahkan pada tongkat estafet miliknya Pegang, sayang Ucap Leo tepat berada di depan wajah sang istri Meskipun Ale tak berani melihatnya secara langsung Namun saat menggenggam benda keras, dan gur itu Ale bisa membayangkan bagaimana besar tongkat estafet itu Begini Leo mengajarkan Ale untuk menggerakkannya pelan-pelan Waktu terus berputar Aku takut Wajah Ale berubah tegang Sungguh situasi ini membuat Ale dilema Dia yang belum pernah meneguk manisnya surga dunia Sedikit khawatir takut merasakan sakit yang tak bisa ditahannya Kata orang yang sering Ale dengar Bercinta untuk pertama kali itu rasanya sakit Sakit sekali Cub, Leo mendaratkan satu kecupan dikening sang istri Dalam dan lama Aku janji hanya S4 kit sedikit Nanti kalau sudah terbiasa tidak akan S4 kit lagi, sayang Meskipun masih ragu, namun saat Leo bisa menenangkannya membuat Ale sedikit merasa tenang Langsung saja, jangan terlalu kita berlama-lama membahasnya Leo dan Ale membuka segel masing-masing Terima kasih, sayang Leo mendaratkan C1uman bertubi-tubi di wajah sang istri Sungguh dia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia ini Di saat banyak wanita yang menganggap cap 3R4 Wanan bukan lagi hal yang berharga Namun sang istri bisa menjaga itu Dan kini telah Leo tegup manisnya D4 Rahpe Astris Rawan Leo menarik selimut lalu menutupi tebu mereka yang masih naket itu sampai sebatas D4D Mereka yang kelelahan pun langsung memejamkan mata Bahkan baik Leo maupun Ale tak sanggup bangun untuk sekedar membersihkan diri Cahaya matahari menyeruak dari jendela Mata Leo mengerjap silau, semalam dia lupa menutup tirainya Leo merabah sisi tempat tidurnya, tetapi tak ada siapapun Matanya langsung terbuka, kesadarannya pun kembali dengan cepat Leo beranjak dari kasurnya dengan melilitkan selimut di tubuhnya Segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri Tak perlu lama, hanya 10 menit Leo sudah selesai mandi dan memakai pakaian kasualnya Hari ini dia memang tidak berniat ke kantor, namun ada satu urusan yang harus diselesaikannya Leo pun keluar kamar dengan buru-buru untuk mencari keberadaan wanita yang sudah memberikan surga dunia tadi malam Sayang, melihat di ruang televisi tak ada, Leo beralih ke dapur Dan benar saja, istrinya tengah sibuk di dapur Entah apa yang sedang dia kerjakan hingga dapurnya yang bersih sudah berubah seperti kapal pecah Leo merasa dehafu, keadaan ini pernah dialaminya beberapa minggu lalu Sayang, sedang apa, hem, tanya Leo memeluk Ale dari belakang Aku mau masak, tapi bingung mau masak apa Jawab Ale sekenanya Padahal dia sudah mengeluarkan bahan masakan, namun hanya dipotong-potong dengan ukuran yang tak seragam Leo tersenyum tipis, hari ini kamu tidak perlu masak Kita pesan saja, ya Leo meletakkan pisau yang masih di genggaman tangan sang istri ke atas talenan Kamu cuci tangan dulu, ya Aku mau ambil handphone Ucap Leo kemudian Leo kembali menoleh, jangan dibersihkan Nanti aku akan memanggil OB apartemen untuk membersihkan dapur Lanjut Leo sebelum berlalu menuju kamar Ale menurut tanpa membantah Dia memang tidak bisa memasak Tapi setidaknya dia sudah mencoba meskipun hanya membuat dapur Leo lagi-lagi berantakan Aku sudah memesan makanan Kita tunggu saja Ucap Leo sambil menoleh pada sang istri yang tengah berjalan menghampirinya Namun mata Leo melihat hal yang janggal Sebelum istrinya sampai di tempat Leo berdiri Pria itu lebih dulu berjalan mendekat pada Ale Apa masih sakit? Tanya Leo khawatir sebab melihat cara istrinya berjalan yang terlihat sangat aneh Seperti ada sesuatu yang mengganjal di antara kedua kaki wanitanya Dan setiap langkahnya terlihat sangat menyakitkan Dan hingga Ale sampai meringis beberapa kali Ale mengangguk Leo membantu istrinya duduk P3 Lan P3 Lan Sayang Ucap Leo saat Ale sudah menjatuhkan bokongnya di atas sofa Maaf Ujar Leo merasa bersalah Karena olahnya lah istrinya jadi kesakitan seperti ini Untuk berjalan saja sangat kesulitan Ale tersenyum tipis Kenapa dari semalam kamu meminta maaf terus? Aku tidak apa-apa, mas Mungkin karena belum terbiasa Ale mengusap D4 da bidang suaminya Memberikan pengertian agar pria itu tidak lagi merasa bersalah Bab 112 Sayang Aku keluar sebentar, ya Kamu jangan kemana-mana Di sini saja, Birahmi sebentar lagi datang untuk menemanimu selama aku tidak ada Setelah sarapan pagi, Leo meminta izin pada istrinya untuk pergi keluar Semalam saat bertemu dengan Angga Kedua laki-laki itu sudah janjian untuk bertemu di suatu tempat Mau kemana? Aku ikut Tidak bisa, sayang Kamu jalan saja masih susah Aku janji hanya sebentar, oke Leo menangkup wajah istrinya Meminta dengan isyarat mata agar Ale tak merenek untuk ikut bersamanya Alasan pertama tentu karena tidak tega Dan alasan lainnya karena ini menyangkut masalah kematian ibu mertuanya Sebelum semuanya benar-benar pasti, Leo tidak mau melibatkan istrinya dalam situasi yang membahayakan Tapi, saat Ale akan melayangkan protesnya lagi, Leo membungkam mulut sang istri dengan B1 birnya Aku janji hanya sebentar Ucap Leo di atas B1 bir Alexandra Tingkong Suara bel yang ditekan dari luar terdengar saat Ale dan Leo masih berdebat Leo segera membuka pintu apartemennya Birahmi Silahkan masuk Ucap Leo seraya membantu membawakan tas jinjing uang ukurannya lumayan besar ke dalam apartemennya Leo meminta Birahmi untuk tinggal di apartemennya selama Tuan Zak belum kembali dari rumah sakit Lagi pula majikannya hanya Ale dan Tuan Zak Lalu untuk apa Birahmi tetap tinggal di rumah utama saat kedua majikannya tidak ada Leo yang sudah tahu tabiat busuk nyonya Sofi dan putrinya jadi merasa tidak rela Jika Birahmi asisten rumah tangga yang selama ini menjadi saksi kekejaman wanita itu terhadap istrinya harus terus melayani mereka Bi Ale ikut menghampiri Sayang, aku langsung pergi ya Ingat, kamu jangan kemana-mana Sebenarnya Leo sudah telat 15 menit karena Ale terus menahannya pergi Makanya saat Birahmi datang kesempatan Leo untuk kembali berpamitan Birahmi Titip istri saya, jangan sampai dia keluar dari apartemen Saya usahakan kembali secepatnya Birahmi mengangguk lalu mengantarkan Leo ke depan pintu Sementara Ale masih diam di tempat, memandangi punggung suaminya yang sudah hilang di balik pintu Non Birahmi mengusap bahu Ale Ah Iya, Bi Maaf Aku jadi bengong Ucap Ale seraya menggaruk pelipisnya Ayo Bi, aku antar ke kamar tamu Ale membantu Birahmi membawakan tasnya Sementara Birahmi tersenyum simpul saat melihat cara jalan Ale yang berbeda Syarat akan pengalaman, Birahmi sudah tahu alasan kenapa cara jalan Ale berubah Tak perlu bertanya, bukti sudah di depan mata Sementara itu Maaf Aku telat Leo langsung masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Angga sang asisten Tidak apa-apa, bos Saya tahu Leo memicinkan matanya, tahu apa Tanya Leo curiga Angga menggaruk kepalanya, ditanya seperti itu malah jadi bingung harus menjawab apa Ah Sudahlah Mana videonya Leo meminta Angga segera menunjukkan video, yang tadi sempat dibahas singkat di sambungan telepon Leo menerima tablet dari Angga, lalu mulai serius menyaksikan adegan demi adegan di video tersebut Bagus Seru Leo seraya mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali Kapan kita bisa ke kantor polisi Aku sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana responnya setelah dia melihat video ini Hari ini, pukul 11 siang saya sudah membuat janji temu dengan Irham Tuan Pengacara kita juga sudah siap untuk mengajukan beberapa tuntutan setelah nanti dia mengakui semua kejahatannya Leo tersenyum smir Oke, kalau begitu sekarang kita ke rumah sakit dulu Baik, Tuan Angga melajukan mobilnya menuju rumah sakit tempat Tuan Zak dirawat Menurut dokter, meskipun kesehatan Tuan Zak tidak terlalu buruk, namun ada beberapa tes kesehatan yang tetap harus dilakukan Makanya sampai sekarang Tuan Zak belum diperbolehkan untuk pulang Kendaraan roda 4 berjenis SUV itu sudah tiba di pelataran rumah sakit Angga menunggu di depan ruangan Tuan Zak, sementara Leo sudah masuk ke dalam Kalau begitu, saya permisi ke depan, Tuan Saat Leo masuk dan menyapa mertuanya, tidak lama dari itu Damar pun pamit keluar Bagaimana keadaan, Dat, sudah lebih baik Tanya Leo berdiri tepat di sisi ranjang rumah sakit Ya, sepertinya yang kamu lihat Jawab Dat Zak sambil tersenyum Maaf aku tak mengajak Evelyn ke sini Dat Zak menganggup, tidak apa-apa, nak Dia harus banyak beristirahat Seharusnya kamu juga tak perlu datang ke sini Kalian baru saja menikah, malah harus direpotkan mengurus Dat Leo memegang tangan Dat Zak Tidak, Dat, itu sudah tugas kami sebagai anak Jangan bicara seperti itu Dat Zak tersenyum bahagia bercampur haru Memiliki menantu yang pengertian seperti Leo membuatnya semakin merasa bersyukur Dan terbersih di pikiran, jika kelak nanti dia tak ada Dirinya tak perlu khawatir akan bagaimana nasib putrinya ke depan Sebab sudah ada Leo yang tentu akan menjaga putrinya dengan sepenuh hati Dat, Leo sedikit ragu untuk bicara Namun dia tetap harus membicarakan ini sebelum Dat Zak tahu dari orang lain Ada apa, nak, tanya Tuan Zak saat melihat raut Leo berubah serius Leo menarik nafas dalam, hening beberapa detik Sebenarnya Leo tak pandai dalam berbahasa basi Namun saat ini berbeda, dia harus pelan-pelan memberitahukan masalah besar ini pada ayah mertuanya Dat, tentang kecelakaan itu Kecelakaan yang terjadi pada nyonya Dahlia Leo menjeda kalimatnya beberapa saat Untuk melihat bagaimana respon sang mertua ketika Leo menyinggung nama mendiang istrinya Gurat kesedihan sangat terlihat di raut wajah pria tua itu Mungkin saat Leo menyebutkan nama almarhum istrinya itu Membuat ingatan masa lalu Tuan Zak kembali memenuhi kepala dan hatinya Oh, jadi kamu sudah tahu Apa Evelyn yang memberitahumu Benar, nak Mommy Evelyn meninggal karena kecelakaan tunggal belasan tahun lalu Dat Zak mengusap sudut matanya yang berair Ingatannya kembali saat dulu dikabarkan istrinya meninggal dalam keadaan yang sangat tragis Tubuhnya hamus terbakar Dengan luka bakar yang hampir mencapai 100% Membuat istrinya tak bisa diselamatkan Dat, jika Mom Dahlia meninggal bukan murni karena kecelakaan Bagaimana? Tanya Leo hati-hati Dahi Tuan Zak berkerut Nampaknya pria tua itu terkejut dengan pertanyaan Leo Lalu jika bukan murni karena kecelakaan Apa ada orang yang sengaja mencelakai istriku? Kamu tahu, istriku itu wanita yang paling sempurna Dia baik pada siapapun dan setauku dia juga tidak memiliki musuh Jadi tidak mungkin ada orang yang menginginkan kematiannya Tuan Zak tak terima Bahkan polisi sekalipun tak menemukan kejanggalan pada kendaraan roda 4 Yang ikut hamus terbakar bersama sang istri Kecelakaan itu murni karena korsleting listrik di bagian mesin Kalau aku bisa membuktikan alasan kematian Mom Dahlia karena sebab yang lain Apa Dat akan percaya padaku? Dat Zak terdiam tak berani untuk menjawab Hatinya tak akan terima jika kematian sang istri karena disengaja Dat, aku tidak akan memberitahu sekarang tentang siapa dan apa penyebab orang itu melakukan hal keji seperti ini Tapi aku ingin Dat tahu, bahwa selama ini Dat sudah salah mengira bahwa kematian Mom Dahlia murni karena kecelakaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!